Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Iwan Fals bikin panik Gara-gara polling capres-cawapresnya Itu hasilnya maut Pemirsa Mereka bisa nangis guling-guling Atau nangis gulung-guling Bahasa Jawa gitu ya Karena hasilnya benar-benar satu putaran Untuk koalisi perubahan Ini menarik Pemirsa polling yang dibuat oleh Iwan Fals ini Karena pasangannya itu sudah pas Sudah berpasangan semua Di upload tanggal 23 Oktober Kalau tidak salah itu Deklarasi Gibran juga sudah tanggal itu Sehingga pasangannya itu sudah tidak lain-lain lagi Jadi Anies Baswedan sama Jaimin Kemudian Ganjar sama Mahfud MD Dan kemudian Prabowo sama Gibran Rakabuming Sudah pas itu Sudah pas itu kemudian Dibukalah polling itu Dimana yang ikut polling itu sebanyak 25.957 foot Dan hasilnya apa Pemirsa? 70,9% itu memilih Anies Baswedan dan Jaimin Ini sih memang kalau dijelaskan logisnya Logis saja Kenapa begitu? Ya karena untuk pertama kali ini Bisa dikatakan bahwa suara umat Islam memang menyatu Baik dari kalangan tradisional maupun modernis Baik dari bentuk yang paling moderat Yang sampai bisa dikatakan ekstrim Kalau dalam bahasanya Miftah Tidak kebayang ada persatuan antara Nahdiin dengan PKS Tetapi terbukti bahwa mereka bersatu Apa namanya Yasinan bersama atau apa bersama Para elit dari PKS bersama dengan PKB Jawa Timur Mereka satu forum Dan mereka membuat kegiatan bersama Dan itu segera membentuk gelombang luar biasa Gelombang yang luar biasa banyaknya Bagi para orang-orang yang ada di Nahdiin Maupun di PKS itu bersama-sama Saya dapat cerita pemirsa Dari beberapa relawan Anies Baswedan lah Bisa dikatakan begitu Sebelum Anies Baswedan ini mendapatkan Cawapresnya Jaimin Masih diperkirakan itu masih dengan AHY Itu para relawan Anies Baswedan Grelia di kantong-kantong Nahdotul Ulama Nahdiin Itu susahnya bukan main Tetapi Begitu Sudah deal dengan Cawapresnya Jaimin Langsung terbuka semua pintu Bahkan kita belum masuk aja Pintunya sudah dibuka Kita di AHY-AHY disilahkan masuk Karena apa? Karena memang sesuai juga yang diharapkan dalam Dalam apa namanya PKB itu sendiri bahwa Jaimin itu menjadi Cawapres Dan kalau yang punya partai itu Kalau yang menjadi presidennya itu Anies Baswedan Anies kan gak ada partainya Walaupun dekat dengan Nasdem Artinya Bagi-bagi power Power sharing Itu akan jadi lebih mudah Itu mengapa Ini suara ini betul-betul solid Apalagi kalau dikonfirmasi dengan Apa yang terjadi di lapangan Dalam semua pertemuan Yang mendatangkan Anies Baswedan Cawapresnya Apakah itu jalan gembira Atau jalan bersama Atau senampagi dan lain sebagainya Sekarang yang datang itu mencapai jutaan Di Makassar dimulai 1 jutaan Kemudian ada di Malang Walaupun jumlahnya gak sampai jutaan Tapi di Sidoarjo kabarnya 1,2 juta orang Tidak tahu nanti kalau misalnya Ada acara besar di Semarang Atau di mana Kayak apa gitu loh Nah GoFood Ini juga normal sekali Suaranya 17,3 persen Ini bisa jadi adalah Karena suara dari PDIP itu Relatif solid Relatif solid Dan Apa Pagi Itu singkatan pagi itu apa Pemirsa Prabowo Gibran Raka Buming Pagi Itu dapat 5,4 persen Ini kemungkinan adalah Mungkin sebagian dari Relawan Jokowi Yang masih setia Banyak diantaranya Sudah tidak setia Buka Rompi Buka baju Buka apa Jokowi Marah-marah sama Jokowi Gitu kan Balik lagi ke PDIP Ya Hanya mendapatkan suara 5,4 persen Nah Kemudian saya Oh Heran juga Iwan Fals Menyebutkan saya Apa maksudnya itu Malah dapat 6,4 persen Jadi Ini suara-suara yang Logikanya nyata Kita juga lihat Pemirsa GoFood Menyenggarakan Acara-acara besar Ya Membuka Mengundang masa Nggak ada yang datang juga Masa itu nggak datang Ya Dan apa artinya Ya Artinya memang Nggak ada pemilihnya Gitu ya Kecuali Memang orang-orang Yang ideologinya Itu ideologi kiri Menurut istilahnya Hasto Kristianto Inilah Yang tampaknya Akan membuat Mereka itu Pusingnya Bukan main Ya Nah Banyak yang mengatakan Orang nggak Percaya pada polling Nggak percaya sama survei Tapi ada yang mengatakan Tapi kalau yang melakukan polling Itu adalah Iwan Fals Mereka percaya Katanya Dan ini Musisi kawakan Iwan Fals Yang dulu Dikenal sebagai Pendukung Jokowi Nggak usah Nggak tahu sekarang ya Katanya juga Sudah banyak Para seniman itu Yang tidak lagi Mendukung Jokowi Ini kembali Melakukan polling Capres Dan Cawapres Dan hasilnya itu Anies Baswedan Muhyamin Iskandar Jadi pemenang Ya Ini diikuti oleh Siapa Sekitar Ya 25.957 Voter Dan hasilnya Seperti yang kita Sebutkan itu Nah Apa yang dikatakan oleh Iwan Fals Ya Wih Amin juaranya Luar biasa Kata Musisi legendaris itu Seperti dikutip oleh Media kemarin Ya Karena apa Pemirsa Karena Perolehan suara Amin itu Di atas 50% Ya Dan Iwan Fals Mengatakan Pilpres hanya berlangsung Dengan satu putaran saja Yang dibutuhkan Hanyalah 50% Plus satu Ya Itu sudah sah Untuk Satu putaran Ya Kalau Anis Mendapatkan 71% Atau persisnya 70,9% Sudah barang tentu Ini kalau Ada kecurangan Kecurangan Ya Masih bisa Dikatakan Aman Ya Jadi Sekarang ini Ya terkonfirmasilah Penjelasan logisnya Seperti itu Realitas lapangan Dukungannya kepada Anis Baswedan Kayak begitu Bahkan Anis Datang ke Pompensin pun Dikerubutin Banyak orang Makan sate Juga Tumpah ruah Dimana Ada Anis Baswedan Disitu Kalau tidak Dikendalikan Semua akan Merangsek Merapat Untuk ke Anis Untuk sekedar Selfie-selfie Karena itu Mungkin nanti Pada akhirnya Akan dipasang Di depan Di rumah-rumah mereka Dikasih figura Wah aku sudah Foto sama Anis Baswedan Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh